Meskipun di sekolah saya ini ada formasi, saya P4, nah ketika melakukan pendaftaran, disini saya tidak bisa melanjutkan pendaftaran Dan ketika itu ada tulisan, formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini Ini ada formasi, saya tidak bisa melanjutkan pendaftaran, berarti kan saya gugur ya Kemudian untuk formasi ini, nah formasi yang di sekolah kita, ini kira-kira bagaimana? Apakah nanti akan ada P1, P2, P3 yang masuk ke sekolah kita? Kemudian dari pelamar umum, ini nasibnya bagaimana? Apakah digeser? Baiklah, semuanya pada video ini kita akan khusus menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman Yang mana disini merupakan pertanyaan secara nasional ya Yang mana pertanyaannya misalkan seperti ini Bagaimana jika di sekolah induk itu ada 3 formasi, tapi guru induk P4 ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai resume Apakah akan digeser atau tidak? Kalau misalkan formasi di sekolah kita itu ditempati oleh P1, P2, P3, bagaimanakah nasib kita? Nah berikutnya kita akan visualisasikan, kalau misalkan kita visualisikan seperti ini teman-teman Yaitu disini misalkan ya, saya itu di sekolah saya, ini adalah sekolah saya, kemudian di sekolah saya itu membuka formasi Kemudian saya di sekolah saya ini, ini adalah kategori saya itu sebagai pelamar umum atau pelamar prioritas 4 Setelahnya meskipun di sekolah saya ini ada formasi, saya P4 Nah ketika melakukan pendaftaran, disini saya tidak bisa melanjutkan pendaftaran Dan ketika itu ada tulisan, formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini Padahal di sekolah saya ini membuka formasi Sehingga kalau misalkan kita mendapatkan tampilan seperti ini, kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran Kita tidak bisa melanjutkan sampai dalam tahap resume dan juga kita tidak bisa klik tombol akhiri pendaftaran Nah padahal untuk resume pendaftaran dan juga klik tombol akhiri pendaftaran ini merupakan persyaratan mutlak bagi semua pelamar Baik itu P1, P2, P3 maupun P4 sebagai syarat supaya bisa ikut seleksi administrasi Nah berikutnya kita akan menjawab yaitu bagaimanakah nasib P4 atau pelamar umum yang tidak bisa resume pendaftaran Padahal ada formasi di sekolah induknya Akankah nanti bisa tergeser sebenarnya di mana sih letak keistimewaan guru induk pada seleksi P3K Guru 2022 Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Semua-semua disini marilah kita flashback kembali ya Ketika teman-teman baik itu pelamar pelamar 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum atau P4 Pada saat dibuka pendaftaran P3K Guru tahun 2022 kemarin Maka disini ketika kita login ini adalah nanti pada saat teman-teman sudah berhasil membuat akun ya Kita langsung masuk kepada bagian kedua Yaitu memilih jenis seleksi Nah selanjutnya disini ketika kita memilih jenis seleksi Ini dari data kita dari data dapodik ini langsung kita itu teridentifikasi Misalkan sebagai pelamar umum Nah meskipun sebagai pelamar umum disini nanti teman-teman harus melanjutkan pendaftaran Sampai dalam tahap resume Dan juga syarat utamanya teman-teman itu harus mengakhiri pendaftaran Kalau misalkan kita itu tidak mengisi sampai resume dan tidak klik tombol akhiri pendaftaran Maka dianggap kita itu mengundurkan diri atau tidak mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 Nah selanjutnya yang masih menjadi pertanyaan nasional dari teman-teman guru honorer P4 Ini adalah misalkan seperti ini Nah ini adalah di sekolah saya Kemudian di sekolah saya itu membuka formasi Ketika saya login ke akun SSCASN pada bagian ini saya teridentifikasi sebagai pelamar umum atau P4 Nah dikarenakan untuk seleksi P3K Guru 2022 ini diutamakan untuk penempatan guru lulus passing grade Kemudian untuk P2 dan juga P3 sehingga pelamar umum ini meskipun di sekolahnya ini membuka formasi Maka pelamar umum ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran Nah ketika kita mau melanjutkan pendaftaran disini langsung ada tulisan seperti ini Yaitu formasi untuk pelamar umum ini tidak tersedia di instansi ini Nah disini sehingga kita mentok disini tidak bisa melanjutkan pendaftaran Nah selanjutnya kalau misalkan di sekolah saya ini ada formasi saya tidak bisa melanjutkan pendaftaran Berarti kan saya gugur ya Kemudian untuk formasi ini Nah formasi yang di sekolah kita ini kira-kira bagaimana Apakah nanti akan ada P1, P2, P3 yang masuk ke sekolah kita Kemudian dari pelamar umum ini nasibnya bagaimana Apakah digeser Sobat-sobatnya marilah kita kembali melihat pada jurni seleksi PTKK Guru tahun 2022 Yang mana untuk seleksi PTKK Guru ini Disini adalah diterapkan 3 mekanisme seleksi ya Yang pertama itu adalah untuk seleksi PTKK Guru 2022 Itu untuk penempatan guru yang sudah lulus passing grade Ini adalah sebagai pelamar beratah 1 Kemudian kalau misalkan jika disini masih ada formasi di instansinya Maka dilanjutkan yaitu mekanisme seleksi kedua Yaitu seleksi kesesuaian atau juga verifikasi atau seleksi observasi ya Untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri Barulah disini kalau misalkan masih jika tersedia formasi ya Masih ada sisa formasi dari P1 kemudian P2 dan juga P3 Dibuka untuk seleksi dengan tes catu NBK Yaitu untuk pelamar umum Yang mana disini adalah untuk pelamar umum itu Guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun Guru swasta dan juga lulusan PPG Nah disini adalah kita posisikan Ini kita itu disini ya Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya Yaitu kalau misalkan Nah disini saya itu sebagai pelamar umum Yaitu kategori guru honor sekolah negeri Nah disini adalah kita itu ada formasi di sekolah kita Ini adalah yang menyebabkan kita itu Meskipun di sekolah kita ada formasi Kita tidak bisa melakukan pendaftaran Dikarenakan formasi untuk pelamar umum ini adalah sudah tidak tersedia Ini penyebabnya itu adalah disini teman Yaitu untuk seleksi di instasi kita Ini hanya sampai dalam tahap yaitu seleksi verifikasi kesesuaian Jadi formasi ini Formasi yang ada di sekolah kita Ini diberikan untuk mereka P1, P2 dan juga P3 Nah selanjutnya terkait tentang keistimewaan guru sekolah negeri Yang ada di sekolah induknya Ini tetap tidak bisa digeser teman-teman Meskipun kita tidak bisa melakukan pendaftaran Namun kita itu nanti tetap setelah seleksi ini Dan sudah menerima SK pengangkatan untuk P1, P2, P3 Maka pelamar umum atau P4 ini tidak akan tergeser Nah inilah kita cek kembali pada bagian ini Dari 3 mekanisme seleksi Maka disini seperti yang telah disampaikan ya Dulu oleh Kamdipuristek Yang mana disini salah satu poin perubahan penting ya Dari seleksi P3 Kakru 2021 dengan 2022 Yaitu disini kita cek pada ini Yaitu poin yang kedua Nah formasi itu melekat pada guru di sekolahnya Artinya meskipun pelamar umum ini tidak bisa digeser teman-teman Kita tidak bisa digeser Kemudian yang kedua Disini tidak terjadi lagi mutasi atau rotasi atau pergeseran ya Antara sekolah induk dengan guru induknya Bahkan disini untuk penempatan pun Untuk penempatan pelamar berita satu Ini mengacu pada bab keempat Bab keempat yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi Bagi pelamar prioritas Misalkan untuk seleksi dan penempatan prioritas satu Disini ditegaskan bahwa Yaitu apabila untuk P1 itu kan Jika tidak tersedia kebutuhan di sekolahnya Maka ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan gitu kan Setelahnya disini pada bagian yang G Yaitu penempatan pelamar prioritas satu Di sekolah lain itu Maka nanti tidak akan menggeser ya Tidak akan menggeser guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut Termasuk guru pelamar umum Atau P4 ini tidak bisa digeser ya Untuk penempatan Nah selanjutnya untuk mekanisme penempatan Pelamar prioritas satu, dua, dan tiga Itu bagaimana Kalau misalkan tidak bisa menggeser dari guru induk yang P4 Nah disini kita lihat Ini adalah guru induk itu tidak bisa digeser Ini namun disini untuk mekanisme Itulah menggunakan mekanisme penyesuaian formasi ya Bagi pelamar prioritas Misalkan disini kita gambarkan seperti ini Yaitu untuk penyesuaian formasi bagi pelamar prioritas Itulah seperti ini Misalkan di sekolah A ya Di sekolah A ini ada dua formasi Di sekolah A ada dua formasi Yang mana disini ada dua guru induknya Yaitu sama-sama P4 teman-teman Nah disini sama-sama P4 ya Atau pelamar umum Di sekolah A ini ada dua formasi Maka dikatakan dia pelamar umum Dikatakan untuk seleksi tahun ini digunakan Untuk pemenuhan Yaitu penempatan P1, P2, P3 Maka disini tidak dibuka formasi di instansinya Sehingga disini meskipun ada formasi sekolah Inilah tidak berhak teman-teman Nah selanjutnya disini sekolah B dan sekolah C Disini terdapat yaitu guru prioritas satu, dua, dan tiga misalkan Maka disini tidak akan bisa untuk P1, P2, P3 dari sekolah B dan C Ini menyerbu ke sekolah R itu tidak bisa Namun terjadi yang namanya penyesuaian formasi Sehingga seperti ini Nah formasi dari sekolah A Yang formasi satu Ini terjadi perubahan formasi Yaitu dipindahkan ke sekolah B seperti ini Sehingga formasi pertama ini diberikan guru di sekolah B teman-teman Nah ini ya Ini adalah P1, P2, P3 Tentunya menggunakan aplikasi SIMPG P3K Nah selanjutnya Untuk formasi kedua dari sekolah A Ini juga akan dipindahkan ke sekolah C seperti ini Sehingga disini masihpun Disini tidak bisa menggeser ke sekolah A Namun formasinya lah yang akan diambil Namun dengan catatan Disini terjadi perubahan formasi Penyesuaian formasi dari sekolah A ke sekolah B dan C Dengan catatan asalkan di sekolah induk baru ini Tidak terjadi kelebihan guru ya di sekolah ini Sehingga bisa terjadi yang namanya penyesuaian formasi Nah selanjutnya Itu juga harus memenuhi syarat Yaitu syaratnya Itu pada jenjang dan jabatan yang sama Sehingga disini misalkan di sekolah A dan B Meskipun ada formasi Ini adalah mereka ini guru honor induknya Ini adalah termasuk pelamar umum Sehingga formasinya lah yang nanti akan diambil seperti ini ya Jadi disini formasinya yang akan diambil Dan tidak akan menggeser guru induk yang ada di sekolahnya Nah selanjutnya Nah disini adalah misalkan Untuk jenjang jabatan guru agama Ini adalah diambil seperti ini Misalkan ini adalah dengan jenjang dan jabatan yang sama ya Nah selanjutnya Kalau misalkan disini untuk penempatan Ini adalah ternyata Untuk formasinya ini Disini misalkan untuk sekolah A ya Di sekolah A ini Ini adalah juga P4 Nah inilah P4 Maka disini P4 ini Tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai resume Bukan berarti dari guru honor di sekolah lain ini akan kesini Bukan Tapi formasi ini akan dicarikan tempat Dicarikan tempat Untuk mengikuti guru yang nanti lulus Sehingga nanti terjadi perubahan formasi seperti ini Misalkan yang menjadi pemenang Ini adalah dari guru sekolah C pasal tahun 2 Ini adalah formasinya dipindahkan dulu ke sekolah B Jadi pemenang dari sekolah C ini Tidak bisa masuk ke sekolah A Tapi formasi sekolah A ini yang dipindah ke sekolah B Kemudian dari sekolah C ini Nanti akan dipindah ke sini Nah ini teman Itulah nanti bagi teman-teman yang bertanya Kalau misalkan P4 itu ada seformasi di sekolah Indok Tapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran Apakah nanti akan tergeser Kemudian formasinya itu nanti untuk siapa Demikian semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Wr Wb